Hai Minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Oke, kita bertemu lagi di sini ya, masih di channel yang sama Yasashi Nihongo dan pastinya dengan pembahasan lanjutan dari buku Minanoni Nihongo Basic 1. Silakan Minasang disiapkan bukunya masing-masing ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 5 untuk pola kalimat. Silakan dibuka di halaman Yong Juni Peji Des. Di video yang terakhir kita sudah membahas Renshu E dari bab 5 dari nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk hari ini kita mulai untuk melanjutkannya lagi yaitu Renshu E Sangwang atau nomor 3. Di pertemuan yang kemarin kita sudah berkenalan dengan 2 partikel yang baru ya, yaitu yang pertama partikel E dan juga partikel D. Dan untuk kali ini kita berkenalan lagi dengan partikel yang baru yaitu partikel To. Nah, seperti apa penggunaannya? Kita lihat langsung ke contoh kalimat Renshu E yang nomor 3. Kalimat pertama Jadi, caranya seperti biasa, yang pertama kita harus menempatkan subjek. Subjek di sini adalah watashi, kemudian ditambahkan partikel wa sebagai penunjuk subjek, kemudian bersama siapa kita pergi. Bisa bersama teman, bersama keluarga, atau bersama pacar misalkan ya. Nah, di sini kita tambahkan bersama siapa kita pergi, datang, atau pulang. Kemudian ditambahkan dengan partikel To yang artinya dengan. Kemudian kita bisa tambahkan dengan keterangan tepat, kemana kita pergi, kemana kita datang, atau kemana kita pulang. Kemudian ditambahkan partikel E yang artinya ke, dan ditutup dengan kata kerja. Pada nomor 3 ini, kata kerja yang digunakan adalah kimasta, yang artinya datang. Dan ada perubahan kimas menjadi kimasta, berarti ini mengindikasikan bahwa kalimat yang kita ucapkan itu sudah berlangsung aktivitasnya. Oke ya, kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Saya datang ke Jepang bersama teman. Dan berikutnya Dan yang terakhir untuk kalimatannya seperti biasa. Anda datang ke Jepang bersama siapa? Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat kalimat yang minasan. Misalkan, saya pergi ke supermarket bersama teman. Jadi kalimatnya akan menjadi Watashi wa tomodachi to Supae ikimasu. Oke, berikutnya kita pindah ke Renshubi seperti biasa untuk kita lihat bagaimana penggunaan partikel to ini dalam kalimat. Nah, silakan dibuka Renshubi di halaman Yonju Sang Peji desu. Dan ke yang nomor Yonbang. Di sini kita lihat ada keterangan tempat. Pada contohnya ya, ada Kyoto. Kemudian di dalam kurung, ini dengan siapa kita pergi, datang atau pulang ya. Yaitu tomodachi. Kemudian kita akan membuat kalimat tanya. Dare to Kyoto e ikimasu ka? Jadi yang artinya pergi ke Kyoto dengan siapa? Atau bersama siapa? Nah, kita lihat tadi di dalam kurung adalah keterangannya tomodachi bersama teman. Sehingga kita akan membuat kalimatnya menjadi Tomodachi to ikimasu. Kita coba dari Ichibang. Keterangan tempatnya yaitu bijutsukang. Dan bersama siapa kita pergi? Kanuju. Kalimat tanya, dare to bijutsukang e ikimasu ka? Jawabannya, kanujo to ikimasu. Jadi untuk yang di nomor 4 ini, kita pakai tensis yang non-lampau. Sesuai dengan contoh yang ada di nomor 4. Oke, kita lanjut ke Nibang. Hiroshima. Ini adalah nama tempat ya. Kemudian bersama siapa kita pergi? Kaisya no Hito. Kalimat tanya yang digunakan? Dare to Hiroshima e ikimasu ka? Jawabannya, Kaisya no Hito to ikimasu. Oke, lanjut. Sambang. Keterangan tempat yang digunakan adalah Hokkaido. Ini adalah nama kota yang ada di daerah Jepang bagian utara. Dan di dalam kurung bersama siapa kita pergi? Kazoku. Kalimat tanya, yaitu, Dare to Hokkaido e ikimasu ka? Dan jawabannya, Kazoku to ikimasu. Hai, yombang. Furansu. Perancis. Dan bersama siapa kita pergi? Hitori de. Sendirian. Dare to furansuwe ikimasu ka? Hitori de ikimasu. Khusus untuk hitori atau sendirian, Ya namanya sendirian ya, Tidak perlu menambahkan partikel, Tidak perlu menambahkan teman apapun, Jadi cukup hitori de saja. Hitori de ikimasu. Misalkan, kita akan bikin kalimat yang lain ya, Misalkan, Saya pergi ke sekolah sendirian. Jadi seperti apakah kalimatnya? Ya, kalimatnya akan menjadi, Watashi wa hitori de. Gakkoe ikimasu. Oke, berikutnya kita kembali ke Rensue yang yombang. Sebelum kita mulai ke yombang, Kita review dulu untuk nama-nama tanggal ya, Cara penyebutannya seperti apa. Karena di nomor 4 ini, Kita akan banyak sekali menggunakan Kata keterangan waktu, Terutama tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kalau untuk bulan dan tahun, Ini rasanya lebih mudah ya, Untuk pengucapannya. Jadi kita cukup review saja Untuk pengucapan tanggal. Kalau minasa masih perlu review yang lain, Silahkan nanti flashback ke video yang kemarin ya, Yang tentang kosa kata, Bagaimana cara penyebutan bulan, Bagaimana cara penyebutan hari, Dan bagaimana cara penyebutan tahun. Oke, kita mulai saja dari tanggal 1, Sui Tachi. Tanggal 2, Futsuka. Tanggal 3, Mikah. Tanggal 4, Yoka. Tanggal 5, Itsuka. Tanggal 6, Muika. Tanggal 7, Nanoka. Tanggal 8, Yoka. Hati-hati, Tanggal 4 dan tanggal 8 mirip. Tanggal 9, Kokonoka. Dan tanggal 10, Toka. Kita coba random untuk Penyebutan tanggal yang lain ya, Misalkan, Tanggal 12, Nah, Kita akan sebutnya, Juni Nici. Kemudian tanggal 23, Nijusang Nici. Oke, Aminasan, Jadi kita lihat contoh kalimat yang pertama dari nomor 4, Ren Shue. Watashi wa shichigatsu, Jugo nichi ni kunie kaerimasu. Jadi disini kita menggunakan partikel ni yang menunjukkan tanggal, Kapan sebuah aktivitas itu terjadi. Jadi seperti biasa, Diawali dengan subjek, Watashi, Kemudian ditambahkan partikel wa, Sebagai penunjuk subjek, Kemudian ditambahkan dengan keterangan waktu. Keterangan waktu disini yang menggunakan ni adalah yang ada keterangan bilangan. Jadi waktu keterangan bilangan itu apa saja? Misalkan ada jam. Kan ada bilangannya. Kemudian tanggal, Bulan, Tahun. Nah, itu kan ada bilangannya. Jadi menggunakan partikel ni. Jadi ni disini bisa kita artikan pada. Oke, kita lanjutkan kalimat kedua. Watashi wa nichi yobini kunie kaerimasu. Saya pulang ke negara asal pada hari minggu. Nah, khusus untuk hari ini karena tidak ada bilangannya ya. Minasan bisa pakai ni, bisa juga, tidak dipakai, tidak apa-apa. Oleh karena itu, di keterangan yang ada di buku, bagian ni partikelnya itu ditambahkan kurung ya. Jadi kalau ada kurung kotak semacam itu, itu indikasinya boleh dipakai, boleh juga tidak dipakai. Karena tidak mengubah arti dari kalimat tersebut. Lanjut ke kalimat berikutnya. Saya pulang ke negara asal minggu depan. Oke, nah sekarang kita tinggal lihat bagian kata tanyanya. Maaf, kita lihat bagian kalimat tanyanya ya. Anata wa itsu kunie kaerimasu ka? Anata wa itsu kunie kaerimasu ka? Anda kapan pulang ke negara asal? Jadi kata tanya baru yang kita gunakan hari ini yaitu itsu. Kapan? Oke, di sini di nomor lima disediakan dua contoh. Kita coba lihat contohnya masing-masing ya. Contoh yang pertama disitu ada ke tangan tempat yaitu Kyoto, kota Kyoto ya. Dan ada di dalam kurung itu tanggal. Dan kalimat pertanyaannya, itsu kyotoe ikimasu ka? Kapan? Pergi ke Kyoto. Dan jawabannya menggunakan yang ada di dalam kurung ya, Minasan. Sehingga jadi, Sanggatsu mikani ikimasu. Sanggatsu mikani ikimasu. Pergi pada tanggal 3 Maret, contoh yang kedua. Keterangan tempatnya yaitu ada Tokyo, kota Tokyo ya. Dan keterangan waktu yang ada di dalam kurung itu ada raishu, minggu depan. Kalimat tanya, Itsu tokyo e ikimasu ka? Kapan pergi ke Tokyo? Dan jawabannya adalah, Raishu ikimasu. Raishu ikimasu. Jadi, perginya masih minggu depan. Nah, itu yang membedakan antara reichi dan reini ya. Jadi, di contoh yang pertama, itu karena keterangan waktunya ada bilangannya, jadi harus pakai ni. Kemudian, kalau di contoh yang kedua, kita lihat keterangan waktunya tidak menyertakan bilangan, jadi tidak perlu menggunakan ni. Nah, hanya itu saja bedanya. Mari kita coba untuk yang Ichibang. Keterangan tempat, Sakura Daigaku, Universitas Sakura. Dan keterangan waktu, yaitu, Kugatsu juyokka. Kalimat tanya, Itsu sakura daigakue ikimasu ka? Jawabannya, Kugatsu juyokka ni ikimasu. Jadi, kita pakai ini karena ada bilangan tanggal. Kita coba untuk yang Mibang. Keterangan tempat, Amerika. Keterangan waktunya, Rainen no sanggatsu. Kalimat tanya, Itsu, Amerika e ikimasu ka? Rainen no sanggatsu ni ikimasu. Sambang, Hiroshima. Nama tempatnya Hiroshima. Dan keterangan waktu, Raigetsu, bulan depan. Itsu, Hiroshima e ikimasu ka? Jawabannya, Raigetsu ikimasu. Yombang. Yoing, rumah sakit ya. Dan keterangan waktu yang digunakan, Konshu no suiyobi. Hati-hati, disini tidak ada bilangannya ya. Jadi, nanti kita tidak menggunakan partikel nih. Kalimat tanya, Itsu, Byouing e ikimasu ka? Jawabannya, Konshu no suiyobi ikimasu. Oke, kita lanjutkan ke nomor enam. Di nomor enam ini, Kita lihat ada gambar. Nah, dari gambar itu, Memuat informasi tentang Mirasang. Mirasang, Mau pergi kemana, Kemudian, Anda keterangan waktunya kapan, Dan lain sebagainya. Nah, kita langsung saja, Lihat untuk contohnya ya. Itsu nihong e kimashitaka? Kapan datang ke Jepang? Dan jawabannya, Kionen no kugatsu ni kimashita. Datang pada bulan September tahun lalu. Nah, disini jadi kita bisa lihat, Ada beragam penggunaan, Kata tanya dan kalimatannya. Nanti disesuaikan jawabannya, Dengan keterangan gambar, Yang ada di sebelahnya ya, Minasang. Kita coba nomor satu, Dare to, Ni hon e, Kimashitaka? Jawabannya, Kita lihat, Berarti dia, Perginya sendiri. Karena tidak ada keterangan yang lain ya, Jadi kita bisa jawab, Hitori de kimashita. Oke, Mi bang. Sengetsu doko e ikimashitaka? Bulan lalu, Pergi kemana? Sengetsu o dia pergi ke, Kangkoku. Jadi kita jawab, Kangkoku e ikimashita. Sambang. Nande kangkoku e ikimashitaka? Kita lihat, Dia pakai apa? Ke kangkoku ya. Oh, Dia pakai kapal. Berarti kita jawab dengan, Fune de ikimashita. Yombang. Itsu kunie kaerimasuka? Kapan? Pulang ke negara asal. Kita lihat, Pulangnya, Oh, Masih, Rainen junigatsu. Jadi kita jawab dengan, Rainen junigatsu. Ketsuni kaerimas. Oke, Kita lanjut, Renshubi nanabang. Di situ ada, Keterangan, Waktu, Dan, Aktifitasnya, Apa saja ya, Minasan. Jadi kita bisa lihat, Di tabelnya itu ya, Indikasinya, Supaya nanti kita tidak bingung, Hari ini, Hari apa, Kemudian nanti kalimatnya, Menggunakan past tense, Atau tidak. Kita lihat, Yang dijadikan perdoman, Yaitu, Kyo, Hari ini, Mengarah pada, Keterangan, Kayobi. Berarti hari ini adalah, Hari Selasa. Nah, Dari situ nanti kita bisa, Menggunakan, Tensis yang benar, Seperti apa. Nah, Kita lihat, Di situ, Keterangannya ada, Nama-nama hari, Kemudian ada jam juga, Dan, Kita ada, Beberapa aktivitas juga. Nah, Langsung saja, Kita coba, Untuk dari, Contohnya, Ini agak panjang ya, Kita untuk bikin kalimatnya ya, Jadi harus hati-hati. Yang artinya, Siap pagi, Pergi ke kantor, Jam berapa? Kita lihat, Di keterangan gambarnya itu ya, Oh, Jam 7.30, Ada dari rumah, Kantor. Jadi, Jawabannya adalah, Oke, Kita coba, Ichiban. Setiap pagi, Pergi ke kantor, Naik apa? Atau menggunakan apa? Kita lihat, Di situ, Dia pakai, Pakai kereta ya, Jadi, Kita bisa menjawab, Karena tidak ada pengaruh, Tensis, Jadi kita menggunakan yang non-lampau. Nibang, Setiap malam, Pulang ke rumah, Jam berapa? Kita lihat, Pulang ke rumah, Oh, Yang itu, Yang ada gambar, Bulan bintang itu ya, Dia pulang ke rumah, Berarti jam 8. Jawabannya, Hachi ji ni, Kaerimasu. Sambang, Ototoi, Dare to, Osaka joe, Ikimashitaka, Yang artinya, Kemarin lusa, Pergi ke, Benteng, Kesel Osaka, Bersama siapa? Nah, Dia bersama, Nah, Ini yang paling pojok ya, Paling pojok sebelah kiri, Ada Kimura, Berarti, Kalimatnya adalah, Kimurasang to, Ikimashita, Jangan lupa pakai to, Pergi bersama Kimurasang, Gyeongbang, Doyobi, Dokoe, Ikimashita, Nah, Doyobi di sini, Kita lihat, Yang paling ujung sebelah kanan, Di situ dia, Gak ngapa-ngapain ya, Berarti, Dia tidak pergi ke manapun, Dokomo, Ikimashen, Oke, Minasan, Kita lanjut ke nomor 8, Yang terakhir, Hachi bang, Di sini kita lihat, Ada beberapa kalender ya, Ada tanggalnya, Dan juga keterangan nama, Jadi, Ini nanti kita akan membicarakan tentang, Ulang tahun seseorang, Sesuai dengan profil yang ada, Di nomor 8 ini, Kita lihat, Contohnya ada, Mirasang, Nah, Ini kalendernya Mirasang ya, Ini adalah ulang tahunnya Mirasang, Mirasang no Tanjo Biwa Itzudesuka, Yang artinya, Ulang tahunnya Mirasang, Kapan? Bulan 10, Tanggal 6 ya, Jadi kita akan sebut, Jugatsu Muika Desu, Kita lanjut, Ichiban, Coba nomor 1, Kita lihat, Keterangan nama yang ada di situ, Adalah, Yamadasang, Yamadasang no Tanjo Biwa Itzudesuka, San Gatsu, San Gatsu, Niju Shichi, Nichi Desu, Nibang, Nibang, Karinasang, Karinasang no Tanjo Biwa Itzudesuka, Bulan 4, Tanggal 10, Shigatsu Toka Desu, Namanya di situ ada, Santosusang, Jadi kalimatanya yang digunakan, Santosusang no Tanjo Biwa Itzudesuka, Pada bulan 11, Tanggal 9, Jadi kita sebutkan, Juuichi Gatsu Kokono Ka Desu, Jayomban, Mariasang, Kita buat kalimat tanyanya, Mariasang no Tanjo Biwa Itzudesuka, Bulan 9, Tanggal 1, Jadi kita sebutkan, Kugatsu Tsuitachi Desu, Oke Minasang, Akhirnya kita selesai, Bab 5 ya, Oke Minasang, Jadi sekian dulu, Bab 5 dari, Minanoni Honggo Basic 1, Sudah selesai, Jadi kita sudahi dulu, Untuk belajar hari ini, Ja, Arigatou Gozaimasta, Matane Minasang, Terima kasih, Terima kasih.